Intro Pelakor lagi, pelakor lagi Apakah jumlah pria semakin menipis Sehingga tege-tegenya sesama wanita Merebut kebahagiaan wanita lain Yang kena tersakiti ialah sang istri sayang Suaminya direbut oleh wanita lain Akan tetapi, siapa yang patut publik Salahkan, pelakor ataukah suami Para korban, karena sang suami pun Terut anggil dalam perselingkuhan tersebut Titik Hoi Ria Salah satu wanita yang rumah tangannya hancur Akibat perselingkuhan 10 tahun membangun basara rumah tangga Dan memiliki 3 orang anak, retak begitu saja Karena sang suami berselingkuh selama 5 tahun Dengan wanita lain Selain itu, kekerasan rumah tangga juga dialami Titi Ketika dirinya hamil 7 bulan Di tahun 2014, Titi mendapatkan Kekerasan bahkan sampai dengan teganya Sang suami hampir mencelakakan kandungan Titi Kini, Titi harus merasakan sakit hati Lantaran sang suami lebih memilih pelakor Bagaimana kisah Titi Hoi Ria Selengkapnya, seksikan hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy Ya, balik lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Ini kembali lagi cerita pelakor lagi, pelakor lagi Kapan di Indonesia atau di dunianya pelakor menghilang ya? Ya, disini sudah datang Mbak Titi Datang ke Pagi-Pagi Pasti Happy Atas keinginannya sendiri untuk cerita Beliau ini adalah korban dari pelakor yang mana Pernikahannya sudah 10 tahun Tapi dalam 5 tahun Dia diselingkuhi oleh suaminya Oh, diselingkuhi Bahkan, selama pernikahannya pun Dia menerima kekerasan atau KDRT dari suaminya Anangnya juga? Anangnya juga? Anaknya juga? Ya Ya, mungkin ada penjelasannya Gimana nih ceritanya dari Mbak Titi nih? Mungkin Pak Mirsa di rumah juga mau dengar Waktu itu suami saya dapat pekerjaan di Medan ya Di Medan ya awalnya ya Mulai kenal dari situ Sama perempuan itu Akhirnya selingkuh Mulai selingkuh dari situ Jadi Pindah tanpa kerjaan di Medan Dari situ suaminya bertemu dengan wanita itu Sepelakor itu Akhirnya menjalin hubungan Iya Kan berbulan-bulan tuh jarang pulang Kadang dua bulan Kadang tiga bulan Baru pulang Tapi masih pulang ya itu berarti ya? Masih, masih pulang Itu kan dalam keadaan saya hamil Atau Oh lagi hamil? Iya, hamil anak ketiga Hamil anak ketiga Oh berarti udah ada dua anak sebelumnya Iya, sudah ada Jadi ini anak ketiga pas lagi hamil anak ketiga Dimulailah perselingkuhan suaminya Iya Oke Terus lanjut Pak? Pulang Kalau pulang ketahuan ada SMS Ada telpon Kalau setiap ketahuan Saya tanya selalu Saya yang selalu dipukul Dimarahin Dia marah Gak pernah terima Iya Walaupun ada buktinya Bilang selalu enggak Enggak Loh dia udah salah apa yang marah sama mbaknya? Gak tahu Loh mbaknya terus diem aja? Terus dia dipukul Oh Gak dibalas Gak pernah Dipukul Jadi Nah sebenarnya ini saya pengen tanya Mbak Titi ini menerima perlakuan KDRT-nya ini Dari kapan sih sama sang suami itu? Dari awal menikah Dari anak pertama Oh dari awal menikah Iya Terus mbak Titi menetap Apa namanya? Memutuskan untuk tetap Tetap stay Tetap sama dia Walaupun dia sudah memperlakukan dengan kasar gitu ya? Iya Waktu itu kan belum selingkuh ya Belum selingkuh Yang penting dikasih nafkah Gak selingkuh Saya biar dipukul Anak-anak yang penting ada bapaknya Saya masih bahagia Jadi Yang penting gak dipukul Sama di nafkahin gitu ya? Iya Harus di nafkahin ya? Karena saya gak bisa cari uang Oh iya Oh gitu Sekarang yang menerima kekerasan Dia bilang gak bisa cari uang Tapi lirik saya begini Saya Harapkan dari li mungkin uangnya mungkin Saya acap pas-pasan untuk kasih muak Oke Nah ini pertanyaan saya Kekerasan ini diterima sama Mbak Titi aja Atau ke anaknya juga? Anak juga Contohnya nih apa nih? Kalau rewel Mangis Dipukul Tapi kalau dipukul itu gak bilang ke orangtuanya Mbak Titi? Rumah tangga Oh tetap disimpan Iya disimpan Setelah Setelah Anak ketiga ini Baru saya cerita sama orangtua Terus orangtua bilang apa? Sering sih bilang cerai aja Cerai aja Tapi kan saya gak bisa cari uang Jadi Jadi bertahan gitu Kenapa sih? Tadi tadi saya nanya Kenapa Saya kan gak bisa cari uang Kan bisa kerja Kan saya di perantuan Berantau saya Berantau sekarang Oke sekarang tinggalnya dimana? Memangnya Aslinya dari mana tinggalnya sekarang dimana? Kemarin di Bekasi Kemarin di Bekasi Aslinya dari? Palembang Palembang Orangtua ada di? Ada di Palembang Ada di Palembang Jadi di Bekasi ini sekarang seorang diri? Gak ada keluarga sama sekali? Gak ada Oh Dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu masih di Tambun Bekasi Dua minggu yang lalu masih ada di Tambun Bekasi Nah sekarang kalau kita mau lihat nih Bayangkan ini dari Mbak Titi Versinya bahwa dia sudah melakukan apa namanya? Menerima perlakuan kasar dari suami KDRT Dari mulai dia nikah dari anak pertama Sampai pas dia hamil anak ketiga Di usia tujuh bulan Katanya ya Itu diselingkuhi Iya Sebenarnya bagaimana sih foto suami dan selingkuhannya? Kita lihat Ini dia Check it out Belum Oh ini yang tengah ya suaminya? Iya Terus pelakor yang kanan? Iya Kiri itu siapa itu? Mbaknya ya? Saya Oh iya iya Istri saya Oh ini Di tempat nyanyi-nyanyi Ngomong-ngomong sama Di tempat kerugian Iya Sama suaminya masih Udah cerai atau belum nih? Belum Loh udah di KDRT Diselingkuhi kok diem aja Enggak cerai kenapa? Enggak kan Kalau pelakornya enggak punya anak Saya punya anak ketiga Jadi selalu dipertahankan Oh karena Soalnya saya enggak bisa cari uang Iya Mbaknya ini sering-sering Dijingkuhi enggak bisa cari uang Oke Sekarang saya mau nanya dulu Saya mau nanya dulu Mbak Titi sekarang kenal enggak sama pelakornya? Kenal? 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 Sebelumnya juga udah kenal sama pelakornya ini? Belum Belum? Sudah pernah ketemu? Sudah Terus apa yang dilakukan sama pelakornya itu terhadap Mbak Titi? Kalau saya baik-baik aja Nah setelah saya terima baik-baik aja Dia masih tetap jahat sama saya Jahatnya gimana sih sebenarnya? Saya sering dicaci-caci Sering dimaki-maki Kalau apa ya Jatah hari Dia maunya banyak Oh Jadi sudah secara tidak langsung nih Sebenarnya sudah ada kesepakatan akhirnya ya Antara Mbak Titi ini dengan Madunya ya Kita bilang ini udah madunya berarti ini Sekarang Ngomong-ngomong Saya pernah dengar cerita nih Ya kemarin saya sempat dengar ceritanya Bahwa Pas saat lagi melahirkan anak ketiga Suaminya katanya enggak datang lagi sama pelakor Bener enggak? Ceritanya Iya Gimana ceritanya? Waktu itu perempuan itu datang ke Mana? Ke Pekanbaru Ke Pekanbaru Bilangnya suami saya sih kerja Pernah hilang di pekerjaan Pernah hilang di pekerjaan Ternyata sama perempuan itu Bilangnya begini Kalau saya tanya kenapa kok enggak ada Saya bilang begitu itu Temannya nelpon Terus dia bilang begini Kalau sama temannya Dia bilang Kalau ada keluarga saya datang Ke Ke Pekanbaru dia temui Tapi kalau sama saya katanya dia stres Pengen jalan-jalan Ternyata dia jalan sama pelakor Oke Saat melahirkan tadi Datang enggak suaminya? Enggak Enggak datang? Enggak Udah suami pukul kamu Suami udah nafkahin juga jarang Terus jarang ditinggal Apa yang kamu bertahani? Cuma kadang-kadang enggak bisa cari duit Lama-lama gue biayain loh Apa yang bertahani suami begitu? Nah setelah dia pergi ke Kalimantan Baru saya bisa cari uang Oh sekarang bisa cari uang? Sekarang udah bisa cari uang Puji Tuhan dia bisa cari uang sekarang Sekarang udah bisa cari uang Berarti ini ya Sekarang Sekarang udah bisa cari uang Tunggu balik lagi Kemarin pas lagi ketemu Sama pelakornya Saya pengen tahu apa sih sebenarnya Yang terjadi waktu ngomong disitu Katanya ada Cacimaki Tadi kan dibilang Cacimaki Cacimakinya kayak gimana dia ngomongnya? Kan apa ya Suami sering bohong Sering pergi enggak bilang-bilang Anak-anak juga kan kasihan Butuh kasih sayang bapaknya Jadi mau enggak mau saya ngalah kan Walaupun saya enggak tahu Surat nikah sirinya di mana Surat KUK-nya di mana Enggak ada Enggak pernah saya dikasih tunjuk Saya tetap terima dia Karena suami bilang sudah menikah kan Saya terima Oke Terus anak-anak Anak-anak ke bapaknya gimana nih? Setelah bapaknya Anak-anak udah tahu Bapaknya udah punya istri lagi Terus anak-anak bagaimana ke bapaknya? Anaknya umurnya berapa? Maaf 8 tahun 6 tahun sama 3 tahun Tapi mereka udah tahu Bapaknya Udah Udah tahu Terus bapaknya masih ketemu anak-anaknya? Kalau kemarin-kemarin masih Tapi sekarang udah enggak Kemarin-kemarin tuh kapan ceritanya? Berapa tahun? Berapa lama? Berapa tahun yang lalu? Sekarang tuh kapan? Berapa tahun yang lalu? Sekitar 2 minggu yang lalu Oh masih baru Terus Anak-anak bilangnya apa? Maksudnya bapaknya udah mulai hilang Enggak kelihatan gitu? Biasa aja Biasa aja? Iya jadi enggak peduli Anak kok bisa biasa ya? Karena memang udah terkondisi Oh jadi udah menerima gitu ya kondisinya Masalahnya udah terkondisi Yang pertama mungkin ya Karena ada kekerasan dari bapaknya Yang pertama Yang kedua memang bapaknya jarang pulang Jarang pulang Nah ini Nah ini kita ada bukti foto KDRT-nya Oke Shake it up Kita lihat Ini bagian mana? Ini bagian apa ini? Tengkul Tengkul Kaki? Ini? Ini digigit apa ini? Ini kayak Kalau saya nyamuk Saya garam ini Begitu loh Begasnya Nah tuh Kita lihat juga ada bukti-bukti lain Ini dimana nih juga? Oh di mata juga ya? Oh di matanya Ini kayaknya matanya kurang tidur loh ini Merah Oke Masih ada lagi kah? Oh udah itu Oke cukup Jadi bagian mata Terus bagian tengkul kaki ya? Tengkul Sama? Kaki? Gimana? Paha Paha Oke saya mau nanya dulu Sebenernya yang dibicarakan tentang kekerasannya itu Apa sih yang dilakuin sama dia Sampai matanya bengkak Mungkin disentil atau diapain mungkin? Saya ingin tahu Diceritain aja disini Mungkin akan lebih jelas Dipukul Dipukul Dimana dipukulnya begini atau begini atau Gimana? Gimana mukulnya dia? Oh Karena masalah apa itu sampai dipukul? Apa ya? Saya sih udah sering ngalah Kalau perempuan itu gak pernah ngalah Suami saya sering-sering dipukuli sama dia Misalnya begini Dia minta sesuatu Ada hak saya yang harus diambil sama dia Tapi apa ya? Saya gak kasih Terus dia marah sama suami saya Suami saya dipukuli sama dia Begitu terus Sama si istrinya yang baru itu? Iya Sudah nikah mereka nih? Sudah nikah sekarang? Kalau menurut tetangga temannya Sekitar bulan-bulan April tahun lalu Oh baru menikah Iya Baru menikah Sekarang pas Jadi suaminya itu suka dipukul juga sama istrinya yang baru? Tapi Tapi dia nikah dia dipukul Apa hubungannya dia mau mukul kamu? Kan dia ditonjok orang Apa yang dia nonjok orang? Kalau ditonjok, ditonjok aja terus Kan sama saya nego Ada yang dinego sama saya Ada yang nego? Misalnya misalnya kayak hari Dia minta hari minggu Saya bilang jangan hari minggu buat anak-anak Tapi dia tetap maksakan Akhirnya mereka berantem Pukul-pukulan begitu Akhirnya saya ngalah Akhirnya saya kasih Memang suaminya itu Segitunya ganteng kah? Segitunya dia hebat kah? Kok direbutin gitu? Saya bukan direbutin Karena dia anak Apa ya? Bapaknya anak-anak Kalau gitu kamu kan bisa direlakkan Ya udah Sono pergi Sono Sekarang sudah Sekarang sudah bisa move on? Sudah Saya mau nanya dulu Selama dia selingkuh Dinafkahin gak mas suami? Kalau pas dua tahun Dua tahun dia pergi Bukan selama dia waktu awal Dia dari tiga bulan Tujuh bulan Anakan dalam kandungan Melahirkan Masih 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 Sampai kapan? Sampai dia pergi Sampai dia pergi itu berapa tahun yang lalu? Tahun 2014 2015 2016 Jadi 2014 2015 2016 Itu gak dapat nafkah sama sekali dari suami? Masih Kadang-kadang Oh masih dapat Iya Cuma dia gak ada di rumah Dan juga saya dengar dia pernah sempat sakit Akhirnya balik lagi ke Jadi kalau lagi sehat dia pergi Kalau udah sakit balik lagi ke istrisanya gitu ya Tasar cowok Gak tahu diri ya Untungnya saya tahu diri Makanya jangan pacar sama cowok Oh iya Oke Sekarang kita coba tanya sama Pak Ustadz ya Gimana tanggapan Pak Ustadz ini? Aduh pelakor lagi Pelakor lagi Makanya banyak yang bilang Saya dengan istri saya itu pasangan martabak Martabak? Apa tuh martabak? Yang satu manis Yang satu spesial Karena saya membuat bahwa Hidup rumah tangga harus seperti itu Tapi Pak Ustadz di rumah omong gitu terus ya Jadi gak langsung beraksi Tapi omong dulu Istri kamu cantik Tapi habis itu tinggal tidur gitu Saya lanjutkan dulu ya Jadi gini Ini awalnya LDR tadi ya Makanya Saya tuh menyempatkan waktu sesibuk apapun Ini kemarin nih Saya masih di Jakarta Saya pulang ke Bandung Sekarang ke Jakarta lagi Hanya untuk bertemu dengan istri Oke Jadi tetap istri itu paling utama Anak-anak kita kasih kecupan Kasih sayang, perhatian Kalau itu kita tinggalkan Maka Akhirnya apa? Ada godaan datang Terus terang saya setelah Di TV ini Saya juga kaget ya Pada orang kenal Sampai saya naik Apa? Ojek online Pak Ustadz ya? Oh kok tau? Pak Cecep Maulana? Iya tau Dari mana nonton TV? Enggak kan ada di aplikasi Seladar Kira yang penting Enggak penting Sekarang nih Sekarang Pak Ustadz gimana nih? Lagi tanya serius Pendapannya Si pelakor suami Coba Ngomong lagi diri sendiri Ngomong lagi diri sendiri Ya Pak Ustadz Pokoknya gini Sekarang Bagaimana Saran Pak Ustadz terhadap batiti ini Ya saya ingin Hanya mengeberakan saja beliau Supaya beliau tidak terlalu sedih ya kan Sekarang Maaf Mau terus Atau mau Sudah aja Sudah Nah kalau mau udah Berarti kan udah gak kuat kan Iya Dia udah bisa cari uang sekarang Sudah Tinggal ke pengadilan Iya kan Urus disana Udah beres Anak-anak udah sama saya semua Nah Udah Tinggal membuka lembaran baru Jangan terus menakiti Karena lu kelama Itu hanya akan meninggalkan dua perkara Yang pertama adalah Kepedihan Yang kedua adalah Pelajaran Langkah kita Tinggalkan kepedihan Ambil pelajaran Oke Oke Cucok meong Bagus nih Tumene bagus nih Bagus Jadi Mbak Titi sekarang udah bisa move on Udah udah gak ada Tapi bisa move on kan Udah bisa melupain suaminya kan Bisa Tapi Li Ada sesuatu lagi yang menarik Apa lagi? Suaminya itu Menafkahi dia Cuma sedikit Akan tetapi Iya Akan tetapi Akan tetapi apa? Menafkahi pelakornya 10 juta per bulan Mau ngeliat gak? Bukan Bukan Jangan lupa kirim komentar terjini Tapi sobat Kau biarkan Jangan lupa kirim komentar terjini Jangan lupa kirim komentar terjini Jangan lupa kirim komentar terjini